Jadi begini ya, barang yang paling kita sukai seaslinya itu barang yang paling membuat kita menderita. Makin mahal, makin bagus, makin keren, aslinya makin nyiksa. Benar? Siapa yang paling tenang, siapa yang paling menderita tergantung selopnya. Yang kesini pakai selop baru, mahal, belum lunas, lebih gelisah dibanding yang kesini pakai selop lepet, ya kan? Benar atau benar? Bukan tidak boleh punya yang bagus. Mana, Bu, yang lebih menenteramkan jiwa pakai gelang berlian atau pakai karet gelang? Hah? Tidak usah disembunyikan gelangnya, langsung-sek, tidak usah begitu. Boleh, Ibu mau punya gelang berlian, sok aja yang jangan itu nyiksa. Apa kalau punya yang bagus? Riaknya. Kita jadi ingin diketahui orang, makin ingin dipuji itu makin tidak bahagia, Bu. Maaf ya, makin cendil, makin langsak. Asli, khusuan mana, Ibu-Ibu? Sholat atau dandan? Jawab, jangan pakai bohong, Allah tahu loh. Tapi pertanyaan saya tidak bijaksana. Membuat Ibu terpaksa jujur yang tidak dikehendaki, ya kan? Maaf, tidak boleh bertanya yang membuat orang lain jadi terpojok. Maaf ya, Bu, ya. Tapi Ibu jawablah sendiri di hati. Oh, gini jawabannya. Sholat mana, eh khusuh mana, sholat atau dandan? Jangan dijawab, cukup di hati saja. Itu bijaksana ya? Ya. Karena kalau ngomong, pasti nyari teman. Ibu kok enggak jawab? Jadi kotor hati. Bukti kita makin ingin dinilai orang, itu biasanya kita beli barang, punya sesuatu. Bukan tidak boleh. Tapi kalau niatnya untuk dipuji, mau apa? Sekarang orang memuji kita terus gimana? Apalagi kalau kita mati-matian, beli barang, bela-belain, nyicil demi dipuji. Padahal nyicilnya aja nyesek. Dan yang muji, belum tentu muji juga. Yang pengen kita dipuji, belum tentu muji. Udah gitu, kalaupun dia memuji, tidak bantuin cicilannya. Iya kan? Halo? Benar? Itu apa-apaan? Miliki dunia, untuk bisa membuat kita dekat dengan Allah, sholat silahkan. Tapi kalau memiliki dunia, yang membuat kita nelangsa, jadi ria, belum lagi ujub. Ujub itu merasa diri spesial. Ya? Ini hasil jerih payah saya, ini ide saya, ini perjuangan saya, ini adalah kecemerlangan. Saya, saya, saya. Allahnya mana? Kita bisa mikir, itu kan Allah yang ngasih pikiran. Kita bisa bekerja keras, Allah yang ngasih tenaga. kita bisa berbuat banyak, karena Allah memberikan kekuatan. Hati-hati, dikasih dunia, nanti ngaku-ngakunya punya saya. Punya siapa? Kita gak punya apa-apa. Diri ini aja bukan punya kita. Benar? Kalau diri ini punya kita, jangan menua dong. Halo? Bukan punya kita. Udah. Lihat dunia, biasa-biasa aja. Semuanya milik Allah. Dunia ini, ujian. Sepenuhnya ujian. Bukan tanda, kesuksesan. Sukses itu, kalau lulus, ujian. Itu beberapa menteri, gak lulus. Ya kan? Benar? Ibu, Ibu, hati-hati loh. Diberikan bagus, kulit bagus, rambut bagus, wajah bagus, itu kecenderungannya lebih. Orang kan kecenderungannya ingin memperlihatkan yang dianggapnya istimewa. Dan itu capek. Sedangkan orang bahagia itu, Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, ya kan rupa ini ciptaan Allah. Harta juga milik Allah. Tapi Allah melihat hati dan amalmu. Tuh, Bu, jadi kalau punya dunia, dunia ini harus bisa menjaga hati dan jadi amal soleh. Shhh, Halo? Paham tidak? Bolehkah kita punya mobil bagus? Ya boleh kalau dikasih oleh Allah. Tapi jangan sampai mobilnya lebih berharga daripada yang kunyanya. Tidak sedikit itu koruptor mobilnya bagus. Mobilnya keren, tapi yang punyanya maling. Tidak keren sama sekali. Pelacur juga begitu. Ada yang punya tasnya bagus, tapi yang punyanya enggak bagus. Dunia ini, dunia ini, panggung sandiwara. Udah, terus ini. Saya sudah pensiun. jangan terpesona sama dunia. Ya punya boleh, mensyukuri harus, tapi jangan mengagung-agungkan dunia. Ijhad fit dunia, yuhibukallah, wajhad fima'imdannas, yuhibukannas. Zuhudlah terhadap dunia, Allah mencintaimu. Zuhudlah dengan apa yang di tangan orang, orang akan mencintaimu. Tuh, jadi lihat dunia ini biasa saja. Mata ke dunia, hati ke pemiliknya. Siapa? Allah. Begitu. Tidak boleh lihat dunia, enggak ingat ke pemiliknya. Nanti jadi kagum sama dunia. Wah, keren kamu kaya. Enggak ada yang keren orang kaya. Capek itu ya. Hisapnya itu luar biasa, Pak. Makin banyak itu, makin pening. Wah, hebat. Bisnisnya menggurita. Itu pusingnya luar biasa itu. Benar? Oh, yang tahu mah dunia ini, kalau tidak hati-hati, benar-benar membuat hidup tidak bahagia, Pak. Capek, cemas, sedih, kecewa, capek. Itu tiga hal. Cemas dengan yang belum ada, kecewa, sedih, jengkel dengan yang sudah, dan yang ada capek. Kecuali dunia yang memang kita yakini milik Allah, titipan Allah, dan digunakan untuk mendekat ke Allah, baru bahagia. Assalamualaikum Bersama Salisapa TV Bersama Salisapa TV